Halo selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya John Lea Temerubun di DLT Femuli Channel Siang hari ini saya akan buat satu video bagaimana caranya mengatasi kebacoran radiasi di area pintu Cara pemasangan timbal di ruangan ronsen atau ruangan city scan Dan cara mengatasi kebacoran di area kaca PB Nah teman-teman ini saya sedang menyorot pintu Ini pintunya menggunakan pintu ruangan city scan ya menggunakan engsel model tanam Jadi ada sistem engsel tanam, ada yang sistemnya sliding door di pintu dorong Dan ada juga engsel sistem biasa seperti pintu ya swing Tetapi dia menempel di area kusen, kalau ini ditanam di lantai ya Dan teman-teman kita perhatikan Pintu ini masih ada kebacoran radiasi teman-teman Itu dari samping kiri kanan dan dari sisi atas itu masih terjadi kebacoran radiasi Itu di sudut di ujung jari saya teman-teman bisa perhatikan Itu sudut dimana terjadi kebacoran radiasi Di kiri dan kanan Dan rumah sakit sudah memasang lembaran timah yang saya tunjuk barusan Tetapi itu tidak 100% mengatasi masalah teman-teman Jadi kita akan bikin solusinya kita pasang papan selebar kurang lebih 20 cm Lalu kita bungkus dengan HPL yang senada dengan pintu Membentang di depan tembok itu dari ujung jari saya Lalu terus sampai ke kanan Dan dia selebar 20 cm Jadi nanti 5 cm itu di atas balokan Dan 15 cm itu kurang lebih sejajar dengan list pintu itu teman-teman Sampai ke sisi kanan Nah dan kita lapisi juga timah di dalamnya Lalu kita bungkus dengan HPL yang warnanya senada dengan warna pintu Nah ini teman-teman HPLnya Nah sehingga nanti kalau dari jauh Seperti ini teman-teman Nah itu masih menjadi satu kesatuan kelihatannya ya Itu nanti terlihat masih jadi satu kesatuan teman-teman Antara papan yang kita pasang proteksi tadi Dengan pintu ya Ini kita masuk ke area dalam lagi teman-teman Nah ini untuk mengatasi kebacoran di samping tadi teman-teman Ya itu sederhana Kita hanya menggunakan balok atau papan Ini karena kebetulan tidak ada balok atau papan Saya pakai bahan yang ada saja untuk ilustrasi Kita pasang seperti itu Lalu kita pasang timbal juga ya Kalau kita pasang selebar kurang lebih Kalau terlihat di video saya mungkin tidak terlalu jelas ukurannya Kurang lebih 12 cm Ketika pintu tertutup itu dia masih Masih nyaman Tidak mengganggu sistem buka dan tutupnya pintu Tetapi sudah terproteksi Karena di luar sana di area depan tadi Nah itu ada list yang overlap antara dua pintu Sehingga sudah tertutup timah Untuk sisi tengahnya dan sisi samping juga sudah ada list profile juga teman-teman Sehingga dengan kita menambah lebarnya itu akan menahan paparan radiasi Sehingga nanti tidak ada kebocoran dari samping teman-teman Nah ini timah juga sudah kita bungkus di area kusen pintunya Sehingga sudah pasti tidak ada kebocoran teman-teman Sampai ke bawah ya Dari atas sampai ke bawah teman-teman Ini engsel-engsel tanam Jadi teman-teman itu cara Pintu itu terbuka sudah maksimal seperti itu ya Karena dia sistem swing Jadi dia dibuka sampai lurus seperti itu Teman-teman Yang pintu sebelah kiri kita Nah ini ketinggian proteksinya 3 meter dari P lantai ya teman-teman 3 meter dari P lantai Dan kita akan finishing dengan menggunakan milamin teman-teman yang barusan saya tunjukkan Kemudian Pertemuan antar milamin itu akan kita pasang edging Ini teman-teman di ujung jari saya Bisa diperhatikan Itu motif kayu sehingga nanti senada dengan daun pintu tadi ya teman-teman Lalu di ruangan ini sendiri itu ada 6 kolom teman-teman Kolom itu adalah tiang yang Muncul di permukaan dinding Karena mungkin konstruksi bangunannya Biasanya lebih dari satu lantai Itu biasanya ada penguatan di titik tertentu Sehingga ada kolom yang kemudian muncul di dalam ruangan Nah ini contoh salah satu kolom ini Ini ada salah satu Ini yang di tangan saya Itu ada kolom terlihat jelas Lalu di sudut sana juga ada kolom juga teman-teman Di ujung jari saya Di ujung jari saya ada kolom Itu teman-teman bisa lihat Di ujung sana juga ada kolom Di ujung yang satu juga ada kolom Lalu di sudut jagat panel juga ada kolom Lalu di tengah-tengah ruangan juga ada kolom Teman-teman perhatikan dengan baik Jadi di empat sisi atau empat sudut itu ada empat Ditambah di dalam ruangan sendiri Di sebelah kiri dan kanan itu ada dua Jadi totalnya enam kolom teman-teman Nah ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri Karena kita harus membentuk sudut Supaya rapih teman-teman Nah coba teman-teman perhatikan Nah ini cara pemasangan timahnya Selain sangat rapih Nah juga struktur timahnya itu tidak berubah Karena kalau kita sembrono Memasang timah asal lem Tempel dan ketuk Nah itu akan merubah struktur timah Karena biasanya rawan ketika kita membentuk sudut ya Di ruangan yang ada kolomnya seperti ini teman-teman Nah kita tipsnya adalah pakai balokan kayu seperti ini Yang saya tunjukkan di video Bisa diperhatikan Dua buah Lalu sudut yang mau kita bentuk Berapa senti kita jepit Lalu kita ketuk pakai palu dan Potongan balokan seperti itu teman-teman Sampai membentuk sudut Nah itu tidak mengurangi struktur ketebalan timah teman-teman Nah baru kita tempel Dan terlihat rapih seperti ini teman-teman Itu tipsnya ya Bagi teman-teman pemula yang baru belajar proteksi radiasi Maupun teman-teman yang sudah lama menggeluti proteksi radiasi Tapi butuh informasi tambahan Nah lalu teman-teman Sebentar Ini contoh Kita lihat juga di area pemasangan KCPB teman-teman Nah ini juga kemarin terjadi kebocoran Oleh perusahaan yang sebelumnya pasang KCPB ini teman-teman Kita mendapat orderan untuk Membenahi salah satu kebocoran di area KCPB ini Ini kalau diperhatikan dengan baik Dari kajaman terlihat sangat rapih kan teman-teman Kita juga bentuk L ya teman-teman Dan ketebalan KCPB yang sudah tertanam di tembok Itu sekitar 4 cm Nah sehingga kita overlap Dari KCPB ke tembok Dan kita bentuk L Nah sehingga tidak akan terjadi Tidak akan terjadi kebocoran radiasi teman-teman Ini tips juga ini buat teman-teman yang Membutuhkan informasi Cara mengatasi kebocoran di area Di area KCPB ya Ini teman-teman Rapih ya teman-teman Sudutnya sangat rapih Bentuknya L Itu di dalam sana area Tugas proteksi radiasi Atau PPR Sudutnya sangat rapih L nya sangat berbentuk Dan struktur timahnya Tentu tetap 2 mm PB ya teman-teman Tidak Dia berkurang strukturnya Karena kita tidak Mengetuk di sisi Dilangsung di lokasi disitu Tapi kita bentuk dulu Baru kita pasang Itu teman-teman Ini posisinya 3 meter Dari P lantai ya teman-teman Ini posisi alat juga sudah terpasang Sehingga memang Ini ada kendala tersendiri Karena kita tidak leluasa Bergerak untuk Mengangkat beban timah Yang lumayan berat 1 meter persegi itu 25 kilo teman-teman Tapi kita bisa mengatasi itu Masalah Bukan masalah besar Itu teman-teman Untuk teman-teman yang butuhkan informasi tambahan Nanti kami akan bikin video selanjutnya Terima kasih